Kembali di Live Update Tribuners, kabar selanjutnya dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seorang warga Kabupaten Demak mengaku kaget seusai mengetahui rumahnya dibobol dan barang-barang seisinya ludas dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 9 Januari 2022, semalaman ketika Luluk dan penghuni rumah lain sedang menginap di tempat saudaranya. Luluk menduga para pencuri merupakan korban dari arisan online milik adiknya, TVL atau Vera, yang tidak terima dengan masalah arisan tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan dari Tribun Jateng, Reza Gustaf. Halo Reza, selamat sore. Selamat sore, Alvin. Reza, bisa Anda jelaskan seperti apa ini kronologi dari penjarahan rumah di Demak tersebut? Ya, semula itu TVL alias Vera tertangkap oleh Sistret Kinsus Kolda Jateng terkait kasus arisan online atau arisan bodoh. Di situ sendiri, para korban arisan itu atau peserta yang merasa dirugikan, diduga marah dan membalas jendam dengan cara menjarah rumah-rumah yang ditempatkan oleh Vera tersebut. Nah, dalam tahun ini rumah kakak Vera yang berada di pengurahan Bintoro, sama kakaknya itu, jadi tasaran juga, jadi tasaran penjarahan. Jadi, pada saat tanggal 9 Januari lalu, malam hari saat rumah dangkosong itu, para penuri menggunakan beberapa mobil, itu mendatang di rumah, dan menjarah barang-barang yang ada di dalamnya, termasuk sofa, lukisan, baju-baju, barang-barang lain, masih baju kotor juga ya, diandu. Kemudian, itu dari penuturan warga, mereka menggunakan pick-up, truk, ada juga minibus. Kemudian, setelah itu mereka pergi dari situ, dan mengunci rumahnya kembali. Dan dulu saat itu, waktu pagi hari-nya datang, dan ya caget melihat situ rumahnya juga kosong, tapi juga datangkan. Itu teknologinya, Elvis. Baik, Reza, lantas apakah korban sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, Reza? Ya, pihak korban didampingi oleh kuasa hukuman. Yoko Santoso juga telah melaporkan hal tersebut ke Polresenak pada 10 Januari lalu. Dan sebenarnya kasus TFL itu atau Tera sendiri saat ini kan sudah ditangani oleh, dan sedang ditangani oleh Pol Dajatang. Begitu, Elvis. Baik, Reza, bisa dijelaskan lagi bagaimana kemudian reaksi tetangga sekitar saat kejadian itu terjadi? Ya, sebenarnya dari penuturan para tetangga yang mengetahui penjara tersebut penjaraan tetangga, dari penjaraan para tetangga itu, mereka melihat, tapi mereka masih mengetahui secara pasti itu apakah penjaraan atau apa. karena pemilik rumah saat itu tidak ada di rumah. Jadi mereka tidak tahu, mereka mau melarah atau memperiksa juga takut salah. Jadi mereka hanya melihat saja kejadian itu begitu cepat. Jadi waktu itu perangkat daerah, perangkat penjaraan seperti WRC belum sempat mengetahui lokasinya. Jadi dapat di semua itu, penjadian sudah selesai dan sudah terjadi begitu saja, sehingga setangga hanya bisa mengganti informasi. Baik, Reza, mungkin bisa sedikit Anda tambahkan, terkait kasus Arisan Bodong yang menjadi motif dari pencurian ini, ini kasusnya seperti apa, Reza? Oh iya, ini dari penjaraan keluarga Reza. Jadi jika keluarga Reza menjadikan bahwa Reza itu sebagai pemilik dari Arisan Ombai, dan ada 179 serta di sana. Jadi pertuliannya itu untuk tiuran Arisan itu bermacam-macam, jadi dari 5 juta, ada yang sampai 10-an juta juga. Masalah dimulai ketika para membernya atau para anggotannya itu ada yang menunjukkan atau tidak membayar. Setelah mendapatkan penjata, kemudian tidak membayar kembali tiurannya, selanjutnya, dan itu beberapa peserta melakukan itu, sehingga akibatnya sekarang ini berhenti, dan Reza sebagai selanjut pemilik dari penjaraan keluarga, karena terlalu besar di belahnya, terlalu banyak yang berbeda, maka segera tidak kuat dan tidak sanggung melunasi atau membayar para penjaraannya itu. Itu yang kami dapat dari penerangan keluarga Pembangunan. Penerangan dari polisi masih di tangan. Perugiannya itu kalau penerangan polisi mencapai minyarat. Terima kasih Reza Gustaf untuk informasinya. Dan Tribuners, rekan kami Reza Gustaf telah menghimpun informasi dari Luluk Riandok, yakni pemilik rumah yang dijarah, kemudian Joko Santoso, kuasa hukum Luluk, serta ketua artis tempat, Muhkibin. Berikut selengkapnya. Sebetulnya sebagai owner, owner itu dia buat arisan online gitu, tapi malah pada membernya, pada kabur semua, jadinya itu membernya, bisa mbak Vera bawa kabur uang gitu, padahal itu yang pergi itu member-membernya. Yang tidak bayar itu membernya. Setelah itu terjadinya itu kan rumah saat itu masuk dalam kondisi kosong. Waduh semua, habis itu. Terus, saya tuh taunya Senin pagi pulang ke rumah, tahu-tahu rumah sudah dibobel, sudah dicuri semua. Motifnya, akhirnya member-member yang merasa belum dapat itu menggeruduk rumahnya Ibu Luli Uryadok, semua seisi rumahnya dijarah. Jadi dijarah habis-habisan, kejadiannya itu di Minggu atau Senin di tanggal 9 atau 10. Malam, malam atau siang? Itu kejadiannya. PKP ini, bahwasannya ada kejadian penjarahan sekitar jam 10-an malam. Setelah itu paginya, mbak Luluk, saya, pak, rumah saya kemalingan. Ya seperti itu, terus saya telpon, mbak, enggak kemalingan. Tadi malam ada yang menjarah dari member saudara Vera. Seperti itu, bapak. Di rumahnya Vera, anak kejadian, anak kejadian, anak kejadian, anak kejadian, anak kejadian, ambil barang-barangnya, gitu. Terus, saya bilang, bagaimana saya ke sana? Tidak usah, T ini mau udah mau selesai, gitu. Pas pada saat telepon itu. Jadi, memang kejadiannya pengambilan barang-barangnya memang cepat sekali, bapak. Karena katanya Pak Subhan itu ada beberapa kendaraan juga, tikep maupun kendaraan yang apa itu, minibus atau apa itu, seperti itu. Dari warga dapat? Lebih dari puluhan, gitu. Karena memang ada beberapa mobil dan tikep juga. Saat itu kan memang malam, gitu. Jadi, warga sini juga tidak tahu semuanya. Pak Subhan yang memang telpon saya yang... Terima kasih telah menonton!